Setelah Sarang membukakan pintu untuk Guwon dan dia pun terkejut akhirnya Sarang menutup pintu itu kembali akan tetapi tak lama kemudian dia membuka lagi pintu itu. Guwon pun berkata kepada Sarang bahwa dia ingin berbicara dengan Sarang dan dia pun diizinkan masuk oleh Sarang ke dalam rumahnya. Kedatangan Guwon di dalam rumahnya membuat teman-teman Sarang menjadi terkejut. Guwon pun dipersilahkan duduk oleh kedua temannya Sarang sambil mereka bercakap-cakap dan mereka berkata kepada Guwon memperkenalkan diri mereka masing-masing. Ternyata mereka adalah bagian dari staff group king. Kedua teman Sarang tak cukup memperkenalkan diri mereka masing-masing akan tetapi temannya Sarang pun begitu akrabnya kepada Guwon bertanya tentang diri Guwon. Karena kedua teman Sarang masih belum mengetahui siapa Guwon sebenarnya, Guwon pun menyamarkan dirinya agar mereka tidak tahu bahwa Guwon adalah atasan mereka juga. Namun hal ini membuat Guwon menjadi tahu apa yang akan dikatakan oleh kedua temannya Sarang. Mereka mengatakan bahwa Sarang memiliki manajer umum yang begitu galak dan begitu tidak baik tabiaknya. Mereka menjelek-jelekan Guwon di depan orangnya sendiri. Begitu paniknya Sarang ketika teman-temannya membicarakan keburukan Guwon di depan orangnya sendiri. Sarang hanya bisa tersenyum-senyum kecil menahan malu atas apa yang dikatakan oleh temannya. Dikarenakan mereka mengatakan bahwa apa yang dikatakannya itu adalah perkataan dari Sarang. Mendengar hal itu semua, Guwon pun hanya bisa memandangi Sarang sambil tersenyum kecut. Setelah beberapa lama berbincang dengan Guwon, teman-temannya Sarang pun diminta untuk meninggalkan mereka berdua. Karena Guwon akan berbicara berdua saja dengan Sarang. Kedua teman Sarang pun meninggalkan mereka berdua dan di sini Guwon dan Sarang berkesempatan untuk berbincang-bincang berdua saja. Guwon pun bertanya kepada Sarang tentang keadaannya. Karena waktu di pesta tersebut Sarang terlihat begitu pucat. Jadi karena melihat wajah Sarang yang tidak biasa, akhirnya Guwon meninggalkan pesta tersebut dan mendatangnya rumahnya Sarang. Namun Sarang berkata kenapa dia harus meninggalkan pacarnya untuk menemui dirinya di rumahnya. Lalu Guwon berkata kepada Sarang bahwa perempuan yang memeluknya tadi di pesta bukanlah pacarnya akan tetapi dia hanya teman biasa. Dari apa yang dikatakan Sarang, Guwon pun berkata kepada Sarang bahwa mungkin memang ternyata pucat itu dikarenakan Sarang cemburu padanya. Namun Sarang terus saja mengelak bahwa dia memang tidak cemburu. Akan tetapi di sini Guwon memastikannya kepada Sarang. Dia terus memandangi wajah Sarang. Dan memang benar ternyata Sarang tersipu malu. Singkat cerita di keesokan harinya di tempat kerja Sarang, Sarang pun ditemui oleh seniornya yang membawa pakaian untuk Sarang. Sarang dikirimi pakaian dan disuruh dandan rapi oleh kakaknya Guwon. Dia disuruh untuk konfirmasi pers bersama kakaknya Guwon. Sarang pun menerima pakaian yang dikirimkannya itu dan dia berdandan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh kakaknya Guwon. Namun sebelum dia melakukan konfrensi pers, dia pun dipanggil ke ruangannya kakak Guwon. Dia diberikan beberapa catatan yang harus dia katakan selama dalam acara konfrensi pers. Saat Sarang membaca catatan tersebut di hadapan Huaran atau kakaknya Guwon, dia merasa agak heran. Dan kakaknya Guwon pun bertanya apakah keberatan dan Sarang berkata tidak. Beralih ke ceritanya Guwon yang tidak mengetahui kalau Sarang dipanggil oleh kakaknya untuk melakukan konfrensi pers, sedangkan Guwon malah pergi ke area Kingland ingin bertemu dengan Sarang. Selama berada di sana, dia terus melihat-lihat sekeliling kenapa dia tidak melihat Sarang berada di sana. Akhirnya Guwon pun menanyakan kepada pegawai yang ada di sana, mengapa dia tidak melihat ada Sarang. Pegawai tersebut pun berkata kepada Guwon bahwa Sarang sedang dipanggil oleh Huaran atau kakaknya Guwon untuk menghadiri konfrensi pers. Setelah mengetahui apa yang dilakukan oleh Sarang, akhirnya Guwon pun pergi ke acara konfrensi pers yang diadakan oleh kakaknya tersebut. Dan ternyata Sarang sudah berada di sana dan dia juga sudah mendampingi kakaknya Guwon. Guwon pun ikut menyaksikan acara konfrensi pers tersebut. Sampai pada saat itu pun Sarang membuat klarifikasi sesuai dengan apa yang diberikan oleh kakaknya Guwon. Akan tetapi di sini Sarang melihat Guwon dan dia pun mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Selain Sarang mengatakan apa yang harus dikatakannya sesuai dari yang diperintahkan oleh kakaknya Guwon, dia pun mengungkapkan kebenarannya bahwa sebenarnya yang telah datang menjemputnya adalah Guwon. Melihat dan mendengar hal apa yang dikatakan oleh Sarang, Guwon pun menganggukkan kepala sambil tersenyum. Dia pun pergi meninggalkan acara tersebut. Setelah acara konfrensi pers selesai, Guwon dan kakaknya pun bertemu dan mereka pun berbincang-bincang. Mereka pun membahas tentang konfrensi pers tersebut. Di sana kakaknya Guwon berkata kepada Guwon, apakah Sarang disuruh olehnya? Apakah dia tidak malu menumpang nama di konfrensi pers tersebut? Guwon pun tidak mau kalah dari kakaknya. Dia pun berkata kepada kakaknya, lebih baik berbicara apa adanya daripada cuma menipu semua orang, apalagi sampai memanfaatkan pegawai. Pada saat mereka sedang berdebat, datanglah ayahnya ke tempat tersebut. Ternyata mereka akan mengadakan rapat direksi perusahaan. Ayahnya pun begitu senang setelah mendengar hasil dari konfrensi pers tersebut karena nama Hotel The King lebih baik lagi. Dan mereka pun melakukan rapat untuk membahas perayaan hari ulang tahun Hotel The King yang ke-100. Ayahnya menugaskan mereka untuk mendatangkan pangeran Arab sebagai tamu penting datang ke Hotel The King. Dan tanpa berpikir panjang, kakaknya Guwon pun mengatakan kepada ayahnya bahwa yang akan melakukannya adalah Guwon. Guwon tahu kakaknya berkata seperti itu, bukannya untuk saling mendukung akan tetapi dia mencoba untuk menjatuhkan Guwon. Dan Guwon pun malah menyanggupi dan menerima tantangan tersebut. Mendengar pangeran Arab akan datang ke Hotel The King dan menginap di sana, ayahnya Guwon pun begitu bahagia. Dia terus memuji-muji Guwon karena Guwon bisa mendatangkan pangeran Arab. Ternyata tanpa diketahui oleh ayah dan kakaknya bahwa Guwon adalah teman dari pangeran Arab sewaktu dia sekolah di luar negeri. Dia menghubungi pangeran Arab tersebut untuk datang dan menginap di Hotel The King-nya. Pangeran Arab tersebut pun menyetujuinya, akan tetapi mereka melakukan perjanjian hitam di atas putih. Di mana isi perjanjiannya, Guwon lah yang harus melayani pangeran Arab tersebut. Hingga tibalah waktunya pangeran Arab yang bernama pangeran Samir itu datang ke Korea. Tentunya akan menginap di Hotel The King. Seluruh direksi dan pejabat serta staf Hotel The King sudah siap di depan hotel menyambut kedatangan pangeran Samir. Tanpa disangka yang menjadi supir pribadi dari pangeran Samir adalah Guwon. Itu membuat sarang terkejut melihatnya. Tentu saja ini karena perjanjian di antara mereka berdua di mana Guwon harus selalu melayani pangeran Samir. Sarang pun memberikan hadiah dan memberikan ucapan selamat datang dengan memberikan bunga kepada pangeran Samir. Ternyata pada saat itu pangeran Samir terpesona kepada sarang. Dia terus memandangi wajah sarang. Sontak ini membuat Guwon cemburu. Dia menghampiri pangeran Samir dan berkata jangan melakukan itu. Setelah melihat sarang, ternyata pangeran Samir pun ingin dilayani dan ditemani oleh sarang. Berbeda dengan perjanjian sebelumnya. Tidak mau memberikan kesempatan kepada pangeran Samir untuk selalu berdekatan dengan sarang. Akhirnya Guwon pun selalu ada di antara mereka. Walaupun mereka berdua selalu saja berdebat dan berselisih. Guwon tetap bertahan di dekat sarang. Sampai pada saat pangeran Samir sedang melakukan pertemuan dan rapat di hotel The King. Dia pun ditunggui oleh sarang dan Guwon. Sarang dan Guwon menunggunya sambil berbincang-bincang. Dia membahas tentang senyuman dengan Guwon bahwa Guwon harus selalu ramah kepada pelanggan manapun. Bahwa senyuman itu harus datang dari ketulusan hati begitu kata sarang. Bukannya membahas tentang senyuman, Guwon malah menatap sarang dan berkata kepada sarang apakah dari matanya terdapat ketulusan untuk dirinya. Namun saat mereka sedang berbincang-bincang datanglah pangeran Samir yang telah melakukan pertemuan dengan rekan bisnisnya. Dia langsung datang menghampiri sarang dan Guwon dan dia berkata kepada sarang sambil menunjuk lukisan yang berada di belakang sarang dan Guwon. Apa itu sarang? Sarang berkata itu adalah istana tempat raja-raja yang zaman dahulu tinggal di sana. Ternyata pangeran Samir pun ingin datang mengunjungi istana tersebut dan di sana dia meminta sarang untuk menemani-nya. Tetap tidak mau memberikan waktu berdua antara pangeran Samir dengan sarang Guwon pun selalu ingin ikut bersama mereka berdua. Setibanya di tempat tersebut pangeran Samir pun begitu terpukau dia melihat dan bertanya kepada sarang apa yang sedang dilakukan oleh mereka yang ada di sana. Sarang berkata bahwa mereka sedang melakukan pemotretan sebagai pengantin tradisional di Korea. Ternyata pangeran Samir pun tertarik ingin mencobanya dan berpotret dengan sarang. Akan tetapi mendengar hal tersebut Guwon langsung bereaksi dia langsung mengatakan jangan. Akan tetapi demi pelayanan kepada konsumen sarang pun mengiakan dan dia berkata tidak apa-apa ini hanya sekedar berfoto. Akan tetapi Guwon tetap tidak mau karena ini baginya sangat berarti. Tetapi sarang tetap melakukan pemotretan dia pun akan segera berganti pakaian. Setelah berganti pakaian mereka pun melakukan upacara pernikahan tradisi di Korea tersebut. Akan tetapi ini mengujudkan sekali ketika sarang melihat wajah yang ada di depannya bukanlah pangeran Samir. Dia terkejut bahwa orang tersebut adalah Guwon. Kemanakah pangeran Samir?